Tentunya dari deklarasi di Dapil ini ya Pak ya, ya ke depan ini untuk gabungan deklarasi dari Dapil 1 hingga Dapil 6 seperti apa nanti ya ke depan? Ya kita berharap nanti ada sinergitas lah berkolar berterbangun ketika wilayah timur terbangun lewat deklarasi ini, wilayah tengah terbangun, wilayah barat terbangun. Ayo monggo, kita bekerja sama semangun minimal mungkin, menangkan Pak Awal Udin Fiki, apapun yang berjadi sesuai dengan kapasitas masing-masing, yang sesuai dengan bidang agama, monggo kita bekerja dengan agama yang bidangnya ekonomi, ayo bekerja. Ada relawan yang hari ini potak ke saya, Pak Sudom saya simpati sama awal, saya akan berikan beberapa logistik untuk Panjenina, insya Allah satu dua hari ini akan datang. Apapun bentuk logistik itu akan kami terima, akan kami menyamekan, dan model-model semacam ini kami relawan akan bangun, sehingga untuk memperkuat barisan ketika simpatisan memberi, relawan memberi logistik, relawan yang lain membangun kayak gitu. Menjelang perhelatan Pilkada 2024, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Awal Udin Muri Fiki Feranita Yudhasoka, Fiki Su, melalui tim relawan Cilacap maju bercahaya semakin gencar dalam menggaet dukungan masyarakat. Usai koordinator kecamatan, Korcam, di masing-masing dapil resmi dibentuk dan dikukuhkan, kali ini giliran koordinator desa, Kordes. Ada pun pembentukan kordes dilakukan di wilayah dapil 5 meliputi kecamatan Kroya, Nusa Wungu, Binangun dan kecamatan Adipala. Sebanyak 900 kordes resmi dibentuk sekaligus dikukuhkan dalam kesempatan itu. Setelah kordes terbentuk, kemudian kita identifikasi, mapping masyarakat di masing-masing RT maupun di TPS. Yujar koordinator dapil 5 Sugeng Purbadi saat ditemui usai kegiatan pengukuhan kordes di kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Kamis, 12 September 2024. Tadi juga disampaikan ada beberapa tim-tim ahli dari David Buang Kamil, kemudian ada tim-tim ahli juga dari yang lain tentunya sebagai konsultan politik Bawaludin atau seperti apa ini Pak? Kami berharap lah karena fungsi konsultan kami lebih objektif perannya di sana. Makanya setelah ini deklarasi, satu minggu, dua minggu kami minta feedbacknya kayak apa setelah ini. Untuk surveinya kayak apa, kemudian kelemahannya apa di sana, nanti kita objektif, kita minta bantuan ke sana. Makanya itu pada tim IT kemarin juga tugas. Yang datang pada hari ini untuk dati 5 adalah ahli IT. Karena berbicara IT, karena sekarang sudah mencoba untuk perangnya di media, di media, kita perang di sana. Kita hanya perang di sana, kita hanya perang di sana, kita hanya perang di sana. Nah kemampuan ini kemampuan ahli IT. Dan setelah mapping, nanti kita akan lihat responnya seperti apa. Sehingga dari itu kita akan membangun pola, apa yang harus kita lakukan dengan masukan yang diberikan oleh relawan di tingkat desa. Masukan inilah yang kita bangun bersama tim nanti, kita rumuskan. Dan outputnya adalah bagaimana cara memenangkan awaludin Viki, iimbuhnya. Sugeng memastikan, ratusan relawan di wilayah Dapil 5 yang ditunjuk menjadi kordes solid dan siap mengawal serta mensukseskan pasangan awaludin Viki menang di pilkada nanti. Karena kita hanya 2 bulan bekerja. Jadi sebelum kordes dibentuk, kita sudah kunjungi masing-masing rumah dan kita sudah menilai dari arah pembicaraan akan kemana. Dari arah pembicaraan itu kemudian kita rekrut mereka, eungkap Sugeng. Mudah-mudahan setelah terbentuknya kordes ini, dukungan menjadi semakin banyak dan memudahkan kita dalam perjalanan mengawal awaludin Viki. Target kita meraih 50-55 persen suara di Dapil 5, di tandasnya. Selain merekrut relawan menjadi kordes, Sugeng juga mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di Dapil 5 untuk bergabung, memperkuat barisan dan bersama-sama mendukung awaludin Viki menjadi bupati dan wakil bupati Cilaca periode 2024 hingga 2029. Bagi masyarakat, khususnya di Dapil 5 yang belum terdaftar, silahkan datang ke posko-poskorelawan yang sudah kita bentuk di tingkat kecamatan. Nanti akan kita data, kemudian kita kunjungi untuk berkolaborasi bersama satu tujuan sukseskan awaludin Viki. Jika tanya, intinya kita bekerja sama menangkan Pak Awaludin dan Embah Viki sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalnya yang sesuai dengan bidang agama silahkan bekerja dengan agama, yang bidangnya ekonomi ya di bidang ekonomi. Pada prinsipnya kawal, kompak, menang, ilipungka Sugeng. Diketahui, awaludin muuri merupakan calon bupati yang diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan calon wakil bupati Viki Feranita Yudhasoka, Viki Su, sendiri diusung Partai Nasdem. Keduanya telah resmi mendaftar di KPU pada 30 Agustus 2024 lalu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.